Intro Om Swastiastu Umat Sedarma yang berbahagia Kita lanjutkan kembali tayangan yang berisi pembacaan Seloka Suci Bagawan kita Seperti yang sering saya sampaikan Satu seloka dalam setiap tayangan sudah cukup Dan kita membahas apa yang lagi ngetrend Jadi tidak urut berdasarkan seloka-seloka yang ada Saya bisa mengambilnya dari seloka percakapan berapa saja Untuk kita bahas disini Kali ini saya ambilkan Dari percakapan ketiga seloka 14 Kitab Bagawat kita Saya minta cucu saya Nyoman Natali Rizka Devi Untuk membacakannya Om Swastiastu Seloka ini membicarakan hubungan manusia dengan tumbuh-dumbuhan Terjemahan Terjemahan standarnya adalah Makhluk hidup berasal dari makanan Makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan berasal dari hujan Hujan berasal dari iatnya Iatnya itu adalah karma Made Dharma Yasa dalam kitab Bagawat kita Yang diberi judul Nyanyian Tuhan Membuat terjemahan seperti ini Semua mahluk hidup dilahirkan dari makanan Makanan dilahirkan dari hujan Dan hujan turun Karena pelaksanaan persembahyangan-persembahyangan suci Selanjutnya persembahyangan suci Adalah iatnya yang terlahir dari perbuatan Tidak ada perbedaan yang berarti Intinya adalah Kehidupan ada karena makanan Mustahil ada makhluk hidup Apapun jenis makhluk itu Apakah manusia Apakah hewan Atau ikan Sebuahnya butuh makanan Dari mana makanan itu Ya dari tumbuh-tumbuhan Dari mana tumbuh-tumbuhan bisa hidup Dari adanya hujan Dan hujan itu ada Demikian menurut kitab suci Karena ada persembahyangan Persembahan Iatnya Jadi ibarat Suatu lingkaran Tuhan menciptakan bumi Tumbuh-tumbuhan Dan makhluk Kemudian makhluk yang bernama manusia Melakukan iatnya Sebagai rasa syukurnya Di dalam melaksanakan iatnya itu Manusia pun menjadikan tumbuh-tumbuhan Dan hewan untuk korban suci Agar iatnya berlangsung dengan baik Disebut sebagai korban suci Karena hewan yang akan dijadikan korban Disucikan terlebih dahulu Dan rohnya dikembalikan kepada Sang Maha Pencipta Sehingga nantinya Kelak akan lahir Sebagai jenis mahluk yang lebih utama Dapatkah kita membayangkan Bagaimana bumi ini jika tidak ada tumbuh-tumbuhan Planet Mars Dan planet bulan Yang kita ketahui dari penelitian para ahli Ternyata Tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di sana Itu sebabnya Planet itu panas Sehingga tidak ada makhluk bisa hidup di sana Tidak ada hujan Entah Kalau di planet yang lainnya Bersyukurlah kita Planet bumi tempat kita hidup ini Penuh dengan tumbuh-tumbuhan Dari berbagai jenis pohon Besar maupun pohon kecil Dari yang berbuah Sampai yang berumbi Dari yang bisa dimakan Dan menjadi kebutuhan hidup sehari-hari Sampai ada yang mengandung racun Bumi ini Diciptakan Tuhan dengan segala kesempurnaannya Racun itu pun ada manfaatnya Untuk obat-obatan Karena itu humat sedarma yang baik Ada tradisi untuk memuliakan Tumbuh-tumbuhan dan hewan Tradisi memuliakan itu sudah berakar jauh Sebelum tahun Masehi Di lembah sungai Sindu India sekarang ini Dimana agama Hindu itu berawal Tradisi ini sejatinya adalah Yadnya untuk memuja Tuhan Karena telah memberikan sarana Untuk berlangsungnya kehidupan Berabad-abad kemudian Tradisi ini lalu dibawa ke Nusantara Sampai kini Dilestarikan Dan dijaga sebagai warisan ritual agama Di masyarakat Hindu Bali Tradisi memuja Tuhan Atas tersedianya tumbuh-tumbuhan itu Dikenal sebagai Tumpek Wariga Sabtu Kliwon Wuku Wariga Dan hari memuja Tuhan Atas adanya hewan Yang bisa mendukung kehidupan itu sendiri Disebut sebagai Tumpek Uye Sabtu Kliwon Wuku Uye Atau secara kaprah di Bali Juga disebut dengan Tumpek Kandang Karena biasanya hewan-hewan Dimasukkan ke dalam kandang Tumpek Wariga Juga disebut sebagai Tumpek Bubuh Lantaran ada Ciri khas sesajian Yang dihatikan Ada berupa bubur Yang dalam bahasa Bali disebut Bubuh Yakni Bubuh Gendar Ada pula yang menyebut Tumpek Pengatang Pengatang artinya Menyongsong Karena Tumpek ini Adalah Simbol Dari menyongsong Hari Raya Galunga Ada pun para resi Di masa lalu menyebutkan Takkala Tuhan Menciptakan Tumbuh-tumbuhan Maka beliau Menjalankan fungsi Sebagai Dewa Sangkara Karena itu pula Pada Tumpek Wariga Umat Hindu Memuja Dewa Sangkara Sebagai Manifestasi Tuhan Untuk Memohon Berkah Dan kekuatan Dalam menjaga Tumbuh Suburnya Berbagai Pepohonan Khususnya Yang buahnya Bisa dipakai Yatnya Di India Sendiri Ada Hari Raya Yang disebut Sangkara Puja Hampir Mirip Karena dalam Pemujaan Itu Berbagai Buah Dihidangkan Sebagai Persembahan Tentu Budaya Dan ritual Itu berbeda Antara India Dan Bali Misalnya Namun Tujuan Dan intinya Adalah Sama Sumbernya Sama Yakni Memohon Tuntunan Tuhan Yang Maha Esa Dalam Mengembangkan Dan Melindungi Tumbuh-tumbuhan Sebagai Sumber Makanan Malu Hidup Yang Paling Utama Dalam Keharifan Indunusantara Para Leluhur Kita Terus Mengembangkan Bagaimana Melindungi Tumbuh-tumbuhan Itu Berbagai Aturan Dibuat Misalnya Aturan 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 Yang Dihimpun Dalam Lontar Manawa Suarga Dalam Lontar Itu Disebutkan Siapa Menebang Pohon Tanpa Ijin Raja Maka Akan Dihukum Dengan Denda 5.000 Kepeng Bahkan Di dalam Kerajaan Ada Jabatan Yang Bernama Menteri Juru Kayu Tugasnya Kalau Diberi Ukuran Dengan Era Sekarang Dia Adalah Menteri Kehudanan Dan Lingkungan Hidup Jadi Semua Ini Sudah Diatur Sejak Lama Sudah Berabad-abad Yang Lalu Mari Kita Lestarikan Tumbuh-tumbuhan Yang Ada Di Bumi Ini Dengan Kearifan Lokal Budaya Agama Setempat Kalau Kita Tinggal Di Bali Kita Jaga Tumbuh-tumbuhan Itu Dengan Budaya Lokal Bali Begitu Pula Di Pulau Jawa Di Negara Lain Seperti India Eropa Amerika Dan Seterusnya Tapi Satu Hal Yang Perlu Kita Pahami Jangan Lantas Mengira Bahwa Semua Sumbernya Itu Bukan Dari Kitab Suci Hindu Kitab-kitab Weda Dan Tentu Termasuk Kitab Bhagawat Gita Yang Kita Baca Selokanya Saat Ini Adalah Acuan Utama Dalam Setiap Gerak Kita Melakukan Hyatnya Demikian Umat Sedarma Semoga Ada Manfaatnya Sampai Jumpa Pada Seloka Yang Lain Rahayu Om Santi 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 Om Teng Sampai Sbero Terima kasih.